Melukis dengan menggunakan cat air biasanya identik dengan masa belajar melukis waktu sekolah dasar. Melukis dengan cat air selalu dianggap tidak serius karena biasanya menggunakan media kertas yang tidak awet. Tetapi apakah selalu demikian? Ternyata di tangan seorang pelukis terkenal Nanang Wijaya dari Yogyakarta, lukisan menggunakan cat air bisa dilakukan di atas kanvas dengan hasil karya yang cukup indah dan bernilai seni tinggi. Sebanyak 20 lukisan karya Nanang Wijaya dipamerkan di sebuah galeri seni di daerah Kalasan, Kabupaten Sleman. Tidak seperti karya lukis biasanya, hasil karya lukisan Nanang ini menggunakan bahan dasar cat air yang dikerjakan di atas kanvas. Sangat jarang dan langka pelukis yang melakukan metode ini. Namun, jangan salah sangka, meskipun menggunakan cat air, goresan warna yang menyusun lukisan karyanya terlihat begitu elegan dan indah. Objek lukisan heritage kesukaannya juga terlihat sangat artistik, mampu untuk memotret beragam detail heritage dari dalam dan luar negeri. Nanang senang memilih objek heritage dalam setiap objek lukisannya, karena objek heritage itu sebagai objek langka dan bisa menceritakan sebuah sejarah keberadaannya. Sedangkan pilihan menggunakan cat air sebagai bahan dasar lukisannya, Pertama, Nanang ingin mengedukasi bahwa cat air bisa juga digunakan untuk melukis secara profesional. Kedua, Nanang menilai cat air lebih praktis, apalagi dirinya yang senang melukis on the spot di objek heritage. Cat air menurutnya sangat praktis dibawa maupun digunakan di lapangan. Pameran ini saya ingin menyampaikan bahwa cat air tidak kalah hebatnya dengan media yang lain, bahwa kalau orang-orang dulu menganggap bahwa cat air hanya bisa di atas kertas, saya membuktikan di sini bahwa cat air bisa di atas kantas, dan tidak kalah hebatnya bahwa dengan media yang lain. Watercolor patut diafresiasi dan mudah dibawa untuk melakukan on the spot-on the spot di beberapa tempat, dan tidak mudah kotor. Dan on the spot dengan cat air itu sangat-sangat praktis dan bisa dipelajari. Dengan posisi saat ini, media online sudah banyak sekali, saya mungkin bisa berosik, dan saya juga sudah sering melakukan workshop untuk watercolor-on kertas. Pameran lukisan Nanang Wijaya ini akan berlangsung hingga 26 Maret 2022 mendatang. Pengunjung bisa belajar banyak tentang teknik melukis dengan cat air di atas kanvas. Nanang sangat terbuka berbagi ilmu. Bahkan Nanang berharap semakin banyak pelukis-pelukis yang menggunakan teknik cat air sebagai bahan dasarnya seperti dirinya ini. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.